Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Putri Amanda Saya dari kelas 12.2 Pada video ini saya ingin menjelaskan materi tentang gas mulia Pengertian gas mulia Gas mulia adalah unsur-unsur golongan 8A dalam tabel periodis Disebut gas mulia karena unsur-unsur ini sangat stabil Yang termasuk ke dalam gas-gas mulia Yang pertama Helium Kedua Neon Ketiga Argon Keempat Kripton Kelima Senon Dan yang keenam Radon Sifat umum gas mulia Yaitu tidak reaktif Dan susah bereaksi dengan bahan kimia lainnya Gas mulia mempunyai sifat fisik dan sifat dunia Sifat fisik gas mulia antara lain Yang pertama Biaya intratomik yang lemah Yang kedua Titik leleh dan titik didi yang tinggi Yang ketiga Halium yang bersifat super fluiditas Yang keempat Yang keempat Adon yang tidak memiliki Isotop stabil Dan inkolina Energi ionisasi yang besar Sifat kimia gas mulia Antara lain Yang pertama Kereaktifan yang rendah Yang kedua Tidak cenderung melepas Atau menyerap suatu elektron Yang ketiga Yang ketiga Jari-jari atom Yang berpengaruh pada kriteria gas Yang keempat Tidak berwarna Tidak berbau Dan tidak berasa Dan yang kelima Mudah terbakar Dalam suatu Keadaan normal Gas mulia Memiliki kegunaan Pada setiap Unsurnya Contohnya Yang pertama Kegunaan Pada helium Sebagai pengisi Balon udara Menggantikan Gas hidrogen Yang kedua Kegunaan Pada neon Digunakan Untuk Lampu reklama Yang ketiga Kegunaan Pada argon Digunakan Sebagai gas Pengisi Dalam Beberapa Jenis Bola lampu Bola lampu Yang keempat Kegunaan Pada kripton Digunakan Pada lampu Landasan Pesawat Yang kelima Kegunaan Pada senon Digunakan Untuk Lampu Bridge Fotografi Atau Bisa juga Digunakan Sebagai Obet Bius Yang keempat Yang keenam Kegunaan Pada radun Digunakan Dalam Radioterapi Kanker Dari Pake windoli Kepala Dari 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 Terima kasih.